PSSI memastikan nasib pelatih timnas Sintayong tetap aman hingga kontraknya berakhir pada Juni. Meski demikian, evaluasi tetap dilakukan pasca hasil yang didapat timnas di Piala Asia dan Piala Asia U23. Kekalahan Indonesia dari Irak dilaga perdana penyisihan grup Piala Asia membuat skuad Garuda harus melalui jalan terjal untuk lolos ke fase gugur. Kondisi ini membuat publik mulai apatis terhadap pelatih timnas Sintayong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun angkat bicara. Erick meminta publik bersabar sebab Sintayong terikat kontrak hingga Juni. Evaluasi tentu akan dilakukan PSSI. Namun tidak hanya pada ajang Piala Asia di Qatar saja, tapi juga Piala Asia U23 April mendatang. Apalagi Indonesia juga masih menyisakan dua laga di fase grup Piala Asia. Meski peluangnya cukup tipis, bukan mustahil target lolos ke fase gugur dapat terwujud. Sampai bulan Juni, cuma kalau bagus sampai 2027. Kita saling menghargai loh. Saya sama Kosintayong baik, saya support. Kemarin ada minta tambahan bis, saya support. Minta tambahan dokter, saya support. Saya support pasti. Saya tidak pernah mendiskriminasi pelatih manapun. PSSI menargetkan Sintayong untuk lolos dari penyisihan grup Piala Asia dan Piala Asia U23. Inilah dua indikator utama keberlanjutan karir pelatih Korea di tim nasional. Sebelumnya, meski gagal mempersembahkan trofi, Sintayong berhasil meloloskan tim nasenior dan U23 keputaran final Piala Asia. Rinin Taniken, Angga Nuriski, Kompas TV, Jakarta.